Halo selamat siang happy weekend bagi pada ngapain siang-siang nih mungkin ada yang istirahat ya Hai semua udah lama nggak live akhirnya live lagi Halo Hai Anugrah Rinita Hai Maria Aphrodite Happy weekend ya selamat hari Sabtu apa hari ini untuk mataharinya bagus berapa hari kemarin sempat hujan terus jemuran pada ngakring tapi kemarin juga siangnya panas malamnya hujan gede ya kan hari ini tak apa lagi di jalan on the way pulang tadi sempat ke Gandaria City sama Darius ambil barang di Eger karena rencananya minggu depan anak-anak kan libur kelas 6 ujian nasional jadi yang kelas 1-5 sama libur di Leo Diego Sabina libur rencananya kita mau ke Garut Hai hari Rabu ke Garut mau camping dan kalau jadi mau trekking Gunung Papandaya seru banget nanti di-share deh foto-foto sama videonya ya Hai Lincartika Halo Aryu Angel aku lagi on the way pulang dari Gandaria City hari ini kebetulan nanti malam harus kerja bareng Darius makanya baru bisa nyusul Diego ke Singapura besok gitu malam aku harus ke MC Wedding untuk pernikahan anaknya dokter Trans Putuhena dokter kandungan aku yang melahirkan yang bantu melahirkan video Diego Sabrina terus malamnya live di TransTV kurang lebih jam 12 malem di Road to World Cup nonton ya nanti hari malam kita akan bahas tentang Portugal salah satunya jadi pasti ada Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan pasti seru Hai terima kasih Hai Lucy vlognya jangan lupa juga hahaha Darius sudah punya vlog coba di 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 search di YouTube dia udah punya vlog videonya baru satu sih tentang kemarin perjalanan dia kerja shooting di Lombok gili terawangan dan juga pulau komodo seru banget sirik banget karena aku belum pernah ke sana hai Alif Halo Yanni Veronica thank you for joining Hai ada yang mau tanya sesuatu nanti Pial Ria Hendra Mendrit nonton ya aku sebenernya lagi sedih karena kemarin Andres Iniesta sudah bilang bahwa ini musim terakhirnya bersama Barcelona gitu kan one of favorite player number eight nomor lapan salah satu pemain nomor lapan favorit aku karena dia bukan hanya eh apa Hai kruid in the field tapi juga as a person orangnya nggak neko-neko gitu kan Hai gimana nih fans Barcelona menanggapi berhentinya Andres Iniesta dari Barca gitu kan musim ini satu persatu generasi emasnya Barcelona mulai-mulai-mulai hilang ya berarti yang sekarang tinggal Messi Sergio Busquets dan Gerard Pique yang lain kebanyakan pemain baru dan juga bukan pemain asal kanteranya Barcelona bukan pemain Lamasia gitu agak beda sih waktu jaman nih eranya Pep eranya Tito Villanova terus terakhir ya Enrique ya mulai banyak datang pemain-pemain lain dari luar Hai terima kasih Pastri Rumiris Halo and Eritan Raina Sahid Iren Berkanis bisa move on kalau Iniesta tidak ada di Barca nanti diganti sama Diego ya mudah-mudahan ya Diego itu kan namanya Diego Andres Sinatria Diego nya ya dari Diego Maradona Andres nya dari Andres Iniesta sama Lionel Andres Messi jadi mudah-mudahan Diego juga bisa 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 mencapai cita-citanya untuk jadi pemain bola gitu dan bisa bawa nama harum Indonesia gitu di kancah internasional gitu ya pengen banget punya apa lihat Diego main untuk timnas Indonesia bangga banget pastinya tapi sekarang dia lagi tanding di Singapura di turnamen JSSL Junior Soccer Singapore League kalau nggak salah namanya tapi hari ini dua kali pertandingan kalah yang pertama lawan Thailand kalah 1-0 yang kedua lawan klub juniornya Malaysia kalah 1-3 kadang anak-anak suka apa ya Pak kayak tim diesel gitu panasnya belakangan jadi mungkin karena suasana baru terus mereka baru pertama kali kalau Diego pertama kali main di luar negeri hari ini dua game akhirnya harus melalui di kalah aja aku pikir buat mereka bukan hanya berpikir untuk menang sih yang penting kan pengalaman pertanding jam terbang apalagi ini pertama kali mereka ada apa di gua main di juara negeri gitu jadi mentalnya akan terbangun gitu dengan nggak harus menang terus harus juara terus tapi dengan dengan kek ini jadi pengalaman yang berharga buat mereka semoga besok di hari kedua akan ada 4 game ini lawan tim-tim dari Singapura terus ada Hong Kong juga kalau nggak salah atau misalnya ada Malaysia juga aku belum cek jadwalnya lagi bener-bener besok mama papanya dateng sama kakak adiknya jadi semangat buat Diego gitu sedih juga sih hari ini nggak bisa nemenin karena kutuan harus kerja nanti kita punya tanggung jawab lain juga jadi Diego di Singapura ditemenin sama Butantin dan juga teman-temannya ditemenin sama ada orang tua-tuanya yang lain juga gitu jadi yang pasti aman piara dunia suka negara mana kak? mbak siapa namanya? ah muslim sebenarnya tim favorit aku itu Belanda nah cuma kan Belanda nggak lolos ya terus dulu selain Belanda Brazil tapi Brazil eranya Ronaldo, Ronaldinho waktu mereka juara 2002 deh gitu kalau Belanda dari dulu dari tahun 1988 aku masih kelas pertama kali yang ini jatuh cinta sama sepak bola itu jadi udah suka Belanda gitu nah suka Brazil karena permainan indahnya Jogo bonito ya kan cuma Brazil sekarang agak beda sih sama Brazil dulu walaupun di sini ada Marcel, Marcel sukanya Brazil tapi Portugal gimana sih Brazil lu? kayaknya Brazil atau Portugal? Brazil Brazil tim Samba tim Samba cuma nggak tahu tahun ini pengen banget lihat Lionel Messi meraih piala dunia sama Argentina gitu ya karena gimana pun apapun yang diraih Lionel Messi selalu berada di kalau di Argentina berada di bawah bayang-bayang Diego Maradona gitu jadi karena belum pernah memberikan lelar piala dunia sama untuk tim NASA Argentina nya get you gimana peluang Juventus? iya nih aduh kemarin sayang banget di menit-menit terakhir kalah dari Napoli ya padahal berharap kalau misalnya itu menang selisih poinnya akan lumayan jadi tujuh tapi ternyata justru Juve nya di Juventus Stadium nya malah kalah 0-1 dari Napoli dan sekarang selisihnya hanya tinggal satu sementara minggu ini Juve akan bermain melawat Inter di kandang Inter ya Sal? di kandang Inter waduh yang selalu dibilang derby di Italia cuma tetap harus positif mudah-mudahan nanti bisa meraih poin paling nggak harus menang sih sebenarnya lawan Inter kalau nggak agak repot gitu ya siapa tahu Napoli nya justru nanti menang malah kesalib lagi jadi kapolista nanti mereka jadi mudah-mudahan Juve lawan Inter bisa menang di pertandingan pertama kalau nggak salah imbang satu-satu deh iya nggak? sel? iya imbang Marcel ini doyan nya Milan nama anaknya aja Milanis eh Milan dia Milanisti gitu tapi Milanisti yang pernah bilang Forza Juve hahaha halo siang Kak Dona salam dari Sianjur salam moga buat Sianjur hai Novi thank you Barcelona tetap jagoan saya ya selamat ya cowo susang minggu ini kalau Barcelona menang lawan Deportivo La Coru nya mereka sudah ngelok udah memastikan diri sebagai juara La Liga sayangnya memang di musim terakhirnya Andres Iniesta di Barca harusnya bisa meraih gelar Liga Champion juga ya iya tapi kemarin agak-agak agak-agak aneh setelah menang 4-1 di kandang terus kalah 3-0 dari AS Roma ya kan harusnya bisa paling nggak kalah sebanyak itu atau harusnya bisa bikin gol si Barca di Olimpico sayangnya agak aku nggak nonton banget sih cuma sempat-sempat sedikit lihat karena Diego karena Leo Leo waktu itu lagi nonton Liverpool mengawang Manchester City jadi nonton Barcelona Roma nya nggak terlalu fokus gitu tapi agak aneh katanya mainnya defense sementara pemainnya tipikalnya menyerang gitu kan ya begitulah sepak bola jadi nggak boleh baper siapa yang suka baper gara-gara bola? hmmm ikat lagi ya kan makin grass makin grass makin grass kayak mobil grass God bless kak ayah terima kasih Arta mau aku buatin sketsa boleh? terima kasih sebelumnya Safira kapan ke public house ya nih? belum sempat ke public house lagi mungkin nanti ya setelah tanggal 6 karena minggu ini lumayan padat jadwalnya nanti malam aku masih harus kerja besok pagi sudah berangkat ke Singapura nyusul Diego sampai hari Selasa baru pulang terus hari Rabu kita punya rencana mau camping di Garut sama Diego sama Leo Diego Sabina dan juga Darius baru pulang mungkin sekitar tanggal 4 tanggal 5 Diego ulang tahun belum tahu mau ngapain mungkin mau doa kali Rosario di rumah pulangnya sudah masuk bulan Maria ya bulan Mei kicu tanggal 6 tanggal 7 baru-baru santai lah di minggu-minggu itu begitu ya Hai Siska terima kasih ya Siska bu bu dimana bu ini hahaha posnya udah di rumah ya on the way udah di deket di deket giant nih bu pos sabar ya sebentar lagi tadi nungguin suaminya belanja banyak lama juga nunggunya tadi sampai saya kelaperan akhirnya tadi sempat ngamil sedikit sampai rumahnya pengen makan lagi yah baru dibilang tadi panas sekarang udah mendung lagi tuh mendung coba lihat bung Marcel ini dia Marcel Milanisti persija jokarta hahaha simik simik dia Jack Mania dia kalau ini ini Jack 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 Daniel Jack Daniel ini mana malam ini Juve Inter yang mainnya dimana sih main di Inter kalau nggak salah ya di Giuseppe Meazza iya kan Giuseppe Meazza Bang Rifan panggil saya tante loh Messi atau Ronaldo Kak Gregorius Jerry hahaha kalau ditanya pasti aku Messi lah cuma buat aku Messi dan Ronaldo adalah dua pemain yang luar biasa sama-sama fenomenal sama-sama punya lima balon d'or ya kan balon d'or balon d'or terus cuma beda karakter kalau kalau Ronaldo itu secara fisik memang sempurna untuk menjadi pemain bola ya kan wajah ganteng badannya punya tinggi badan yang bagus terus sangat fit gitu dan kalau kalau Messi itu dia punya bakat alam yang kadang nggak bisa belum tentu muncul pemain yang sama punya skill atau punya 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 gaya style yang sama dengan Messi gitu kalau Ronaldo memang dia memang men treat dirinya sebagai atlet profesional jadi latihannya makannya kolat ototnya juga luar biasa gitu kan tapi Messi di tengah keterbatasannya dia dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi tapi kalau dilihat bagaimana cara dia bermain yang kadang orang bilang makanya dibilang alien kan kayak apa Messi ya makanya dibilang seperti itu karena memang selalu membuat sesuatu yang apa kayak kita nggak nggak habis pikir ternyata dia bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu jadi dua pemain ini memang luar biasa agak kasihan sih pemain lain yang ada di era yang sama dengan Messi dan Ronaldo karena pasti mereka selama dua pemain ini main kayaknya nggak punya kesempatan untuk bisa menjadi yang apa terbaik gitu ya tapi sekarang sudah muncul seperti Mohamed Salah dia juga fenomenal musim pertamanya bersama Liverpool luar biasa dan selalu menjadi pemain penentu dan hampir di apa beberapa pertandingan terakhir bikin gol terus gitu ya Messi sama Ronaldo sekarang usianya udah nggak mudah lagi tentu akan di eranya kayak Mohamed Salah gitu mereka punya kesempatan akan punya kesempatan lebih untuk bisa menjadi yang terbaik seperti Ronaldo dan juga Messi gitu main ke Bangka ya ini aku belum pernah ke Bangka ya kita udah mau sampai rumah Mbak aslinya orang mana? LD Saputra nah paling bingung saya kalau tanya orang mana saya lahir di Jakarta mama itu Ternate Belanda jadi kakek aku dari mama itu Irish Ternate orang Irlandia dan Ternate nenek aku dari mama itu Padang, Belanda nah bingung kan papa aku papanya Cina Ternate ibunya Cina Sangir nah loh campur-campur kan jadi kalau ditanya orang apa ya orang Indonesia lah aslinya orang Indonesia cuma aku dari kelas 4 SD tinggal di Sukabumi sampai kuliah sampai SMA kuliah di Bandung di Unpat terus selesai kuliah balik lagi ke Jakarta peluang Barcelona peluang Barcelona serai doang iya tapi kalau ada harus bilang harus menang tapi sebenarnya satu poin kan pekan 33 ya 34 tapi mereka pasti punya satu game lagi kalau nggak salah terus minggu depan kan El Flasico iya kan ada yang ditunda satu ya jadi mereka punya satu game lebih sama Real Madrid juga punya satu game lebih tapi jadi kalau bisa menang lah karena harusnya lawan Deportivo la kurunya sih nggak terlalu menyulitkan buat Barcelona pastinya M salah oke nggak Mohd salah oke banget gitu dan respect ya sama dia kemarin ketika lawan AS Roma dia bikin goal 2 goal tapi dia nggak selebrasi artinya dia respect sama mantan klubnya walaupun dia cuma bermain 2 musim ya di AS Roma terus sebelumnya dia pernah main di Chelsea juga kan 2 musim 2 musim di Chelsea tapi nggak maksudnya masih terlalu muda waktu itu jadi sekarang lagi usia matang nih di Liverpool ya berharap sih Liverpool juara Liga Champion siang Kak Dona mau pulang aku kita kalahkan si pencuri hahaha nggak boleh baper ya ya emang nggak gampang sih jadi pemain jadi fans bola kalau klub kita nggak mungkin juga kan menang terus pasti ada dan selalu ada drama Leo kemarin sampai nangis waktu Barcelona kalah dari AS Roma dia bilang apa aku aku sedih nangis dia aku bilang ya that's 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 football itu namanya sebuah permainan anything anything can happen dan ya kita nggak boleh baper aja gitu ya kadang di pacu adrenalinnya biar peredaran darahnya bagus hehehe saya dan Mbak Dona sama-sama Barcelonaista ya saya Juventini dan Barcelonaista hehehe Hai Auntie how are you? waduh udah sampai rumah nih pasti sinyalnya begitu masuk agak kurang jadi udah dulu ya live-nya nanti dilanjutin lagi jangan lupa nanti malem nonton Ratu FIFA World Cup di TransTV jam 12 malem sama aku dan Darius thank you for watching bye bye happy weekend